Judulnya, saya kasih judul epigastric pain, is it ACS ya, karena ternyata dari beberapa jawaban di U-Link itu ternyata berbeda-beda juga itu, teman-teman. Nanti kita akan sedikit bicarakan deh. Kalau ada apa-apa, teman-teman bisa chat ya. Apa namanya? Slide saya terlihat jelas, Mbak, Mas? Terlihat ya, nggak ada yang menghalangi ya. Oke, tidak ada yang menghalangi antara saya dan kamu. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Jadi kita akan mulai membahas tentang pasien kita yang kemarin di IG Story. Memang epigastric pain ini menjadi salah satu gejala yang kadang-kadang DD-nya itu agak banyak. Nah, salah satunya yang ternyata harus kita pikirkan dan selalu kita pikirkan, kita akan pikirkan adalah acute coronary syndrome. Kita lihat ya, ini pasien kita. Ini yang saya lihat di, ya Mbak, ada sesuatu, resin, ada sesuatu, nggak ada kan? Oke, jadi konsulan saya di UGD, pasien diabetes melitus. Nyeri uluh hati sejak seminggu yang lalu. Memang ini keluhannya sejak seminggu yang lalu beliau itu nyeri uluh hati, mual, muntah gitu ya. Jadi sangat wajar kalau beberapa teman sejawat berpikir bahwa ini adalah suatu gastritis atau yang lain gitu ya. Tapi yang terkait sama masalah lambung. Nanti kita lihat apakah ini benar-benar gastritis atau ACS atau enggak gitu. Kita lihat ya. Jadi ini yang saya share, pooling yang saya dapat dari teman-teman. Sebagian besar teman-teman, kurang lebih yang menjawab sekitar 2 ribuan ya, 2 ribu sampai 3 ribu, itu sebagian besar berpikir bahwa ini adalah sindroma coroner akut. Nyeri hati berulang, usianya 55 tahun. Sebagian besar berpikir bahwa ini adalah suatu STEMI. Nanti kita bahas ya. Kira-kira mana yang disebut STEMI. Sebagian masih menganggap ini sebagai unstable angina. Ketika unstable angina, berarti kita berpikir bahwa tidak ada ST elevasi, tetapi yang ada mungkin kelainan ISIKI yang tidak spesifik, tetapi ini mengarah ke ACS misalnya. Atau ada 6 persen, berarti kalau 6 persen dari 3 ribu berapa? 10 persen kan 300 ya. Berarti 150 pasien teman-teman itu masih menganggap ini sebagai gastritis. Sesuatu yang dengan lambung. Usul tindak lanjut gimana? 50 persen berpikir ini harus dilakukan angiografi dan PCI. Dan 28 persen menghancurkan untuk fibrinolytic, tetapi masih ada teman-teman yang menghancurkan untuk dirawat di ruang biasa. Mari kita lihat ya. Dan kalau teman-teman yang dari sini juga sudah kelihatan, teman-teman mantep apa enggak ini suatu ACS, suatu STEMI apa enggak. Kalau mantep ini suatu, yakin maksud saya, yakin ini suatu STEMI, pasti masuknya ke loading di APT, nitrat, heparin. Tapi kalau masih ragu-ragu sedikit, ah tak kasih proton pump inhibitor deh. Tapi tetap loading di APT, tetap kasih nitrat. Tapi kalau yang enggak begitu yakin, jangan di APT dulu deh kasih PPI dan nitrat. Kalau yang masih konservatif banget, ingin tunggu hasil troponin ada 19 persen. Nanti kita lihat. Ini kita lihat ECG pasien kita ini. Iramanya sinus, sekitar 80 kali per menit, aksis normal. Yang kurang bagus adalah delay terutama di V1, V2, V3. V4 ini relatif masih cukup baik, tapi V1, V2, V3 jelas tidak bagus. Dan kalau kita lihat secara detail, di sini jelas ada suatu STLovasi. STLovasi di V2 ini berapa? Kalau menurut guideline, berarti langsung di J-point di sini sekitar 1, 2 mili. Di sini 1, 2, 3 mili. Di J-point yang di V4. Dan satu hal, gelombang R-nya sama sekali enggak naik. Di V1, V2, V3, R-nya enggak naik. Harusnya kan ada progresan dari gelombang R. Yang V2 ini 2 mili, yang V3 ini sekitar 1, 2, 2,5 mili. Tapi jelas gelombang R-nya itu enggak ada. Jadi ini pasti enggak normal, bukan sesuatu yang normal. Karena harusnya kalau gelombang yang normal dalam V1, V2, V3 tidak ada STLovasi. Itu yang pertama. Kalau toh ada, misalnya dia suatu early repolisasi misalnya, R-nya itu harus tambah tinggi. R di V1, ini ada R di V2, ada R di V3 yang tambah tinggi. Jelas ini hilang. Jadi ini pasti bukan sesuatu yang normal. Saya tahu teman-teman sering melihat pasien dengan early repolisasi. Ada R yang tinggi di V2, V3, STLovasi di V2, V3. Saya berpikir, ini juga enggak. Ini pasti bukan ACS. Padahal ini katoklida jelasnya ada STLovasi. Dan kalau kita melihat pada guidelines, baik di guidelines STEMI maupun universal definition untuk meoperative infaksin, pada pasien dengan di atas 40 tahun, lebih dari sama dengan 2 mm, V2, V3, ini sudah STEMI. Dan kalau kita balik ke sini, ini 2 mm, ini 2,5 mm. Jadi saya kira ini khas suatu STEMI sebenarnya. Kalau kita hanya melihat dari guideline STEMI saja. Tapi mungkin enggak ini sesuatu yang lain. Itu nanti kita bahas yang lain. Tapi kalau lihat guideline STEMI harusnya teman-teman sejak awal sudah melihat ini suatu STEMI. Bukan suatu yang lain. Pikirkan STEMI dulu baru pikirkan yang lain. Sekali lagi, yang lebih selain ST elevasinya adalah lihat R-nya. Lihat R-nya ini V1, R-nya kecil, V2 masih enggak ada R, R-nya ada tapi kecil. Ini juga, ini kayak gelombang Q kayak yang di sini. Jadi ingat kalau yang normal, R-nya harus tambah. Dari V1, V2, V3, R-nya harus bertambah tinggi. Kemudian memang kita punya tipikal dan atipikal symptoms untuk ACS. Bahkan beberapa jurnal itu sudah mengkritisi. Karena ternyata ini membuat kita jadi kadang-kadang meremehkan tanda kudep. Terutama kalau pasiennya wanita. Tapi ini pasien laki-laki dan usia 55 tahun. Dan kita lihat bahwa di sini, kalau di sini memang tidak ada suatu gejala, simptom yang sensitivitas dan spesifikitasnya itu paling bagus. Tapi memang kalau sensitivitas, paling sensitif ya test discomfort atau test pressure atau yang lain-lain. Tetapi kalau ini indikasi, itu kalau ada indikasi dan STL kita curiga ke suatu STEMI, maka makin khas ini kita makin yakin bahwa ini suatu STEMI. Ini dia spesifik ternyata 78%, tapi memang tidak sensitif. Jadi ketika ECG-nya itu sudah ST elevasi ditambah dengan gangguan lambung, maka ini kayaknya memang benar ini suatu ACS. Nah ini ada jurnal lain, ini saya dapat dari Mas Irvan, kalau tadi dari Mas Winga, Sene Simpon, Darmusen, Akut, Meokut, Darmusen, ACS. Kita sering berpikir bahwa nyeri dada kiri itu lebih khas daripada nyeri dada kanan. Tapi kalau dilihat dari sini, ternyata left arm atau shoulder sensibility itu hanya 33%, spesifikitas 76%. Pain in right arm atau shoulder itu ternyata malah lebih spesifik 95%. Jadi artinya kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak selalu benar. Maksudnya yang kita asumsikan, pasti kiri itu lebih spesifik daripada yang kanan. Tapi ternyata enggak. Kanan lebih spesifik daripada di kiri. Itulah sebabnya kenapa kalau teman-teman belajar tentang skor HEMAX, yang tanpa troponin itu, ini masuk ke sini, yang right arm itu lebih tinggi skornya. Kemudian kita lihat gimana dengan epigastric pain. Epigastric pain, dia spesifikitas 93%. Jadi artinya ketika ada ECG yang jelek, kita mengarah ke sana, dan ditambah dengan epigastric pain, maka itu bisa menjadi salah satu penanda. Terus saya tanyakan ke teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan untuk pasien ini? Ada beberapa teman-teman, enggak apa-apa ya, aku enggak sempat nutupin nama masing-masing, jadi enggak apa-apa. Jadi Mbak Olga ini masih berpikir, ini adalah suatu sesuatu di abdomen. Jadi ada USG dan lain-lain. Saya kira kalau lihat ECG-nya tadi, yang paling pertama kita harus pikirkan adalah ACS. Jadi saya kira sebelum ini kita pastikan dulu dengan ACS-nya. Apa yang kita lakukan? Ini, cek troponin dan cek EMP. Kita bisa lakukan itu, dan kita dapatkan hasilnya kurang lebih 1-2 jam. Tapi memang problemnya kita artinya membuang waktu 1-2 jam. Padahal kalau kita mau melihat detail EKG-nya, kita tahu bahwa EKG-nya itu mengarah ke suatu ACS. Nah, teman-teman ada yang berpikir suatu LV aneurysm. Kenapa? Karena onset-nya tidak jelas. Sudah satu minggu, dok. Sudah satu minggu. Dan memang pasien ini, ya ini cerita saja, pasien ini sebenarnya sudah masuk di rumah sakit lain dan didiagnosa sebagai GERD. Bahkan sudah ada hasil USG. Saya tidak tahu EKG-nya seperti apa waktu di sana, tapi intinya sudah didiagnosa sebagai GERD, dengan keluhan yang sama. SG-nya seperti apa, kita tidak tahu. Ada teman-teman yang berpikir ini suatu LV aneurysm yang perlu EKG, perlu EHO. Oke, EHO akan bisa melihat LV aneurysm, tetapi EHO itu butuh waktu, mengari alat EHO dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari EKG sebenarnya kita harus bisa memastikan ini LV aneurysm apa-apa. Cari tahu EKG sebelumnya. Oke, benar. Siapa tahu sebelumnya sudah ST elevasi. Ternyata ini ST elevasi yang persisten. Bisa LV aneurysm. Tapi ada kriteria untuk LV aneurysm. Saya ada share di YouTube saya nanti, teman-teman bisa belajar di sana. Nah, ini Mbak Mas Angga. Omi anterior, poor air fabrication, mungkin pertimbangan EHO. Tetapi masih pertimbangan, tidak sangat merasa. Ini ada saran Rosufa Satin, saya setuju. EKG serial, very good. EKG serial adalah salah satu cara untuk melihat apakah EKG yang kita ragu-ragu itu mengarah ke usan ini apa enggak. Berapa menit? 20-30 menit sekali. Cuma kadang-kadang dengan asuransi kita, kadang-kadang kita enggak bisa terlalu sering, karena boros juga. Tapi EKG serial bisa. Cuma artinya ketika kita EKG serial, kita akan menunda waktu lagi, setengah jam. Padahal kalau kita mau lebih detail dengan ICG-nya, tadi itu jelas suatu ST elevasi. Katedrisasi, Mas Ahmad. EKG lead V7, V89, terus saya belum tahu kenapa. EKG serial, cek enzim jantung, karena kita belum yakin, mungkin Mas Gita belum yakin. EKG posterior. EKG posterior kita lakukan kalau ada ST depresi di V1 sampai V3. Ini tadi ST elevasi. Jadi kita enggak perlu melakukan EKG posterior. PCI, call Dr. Yusof. Menanyakan kapan nyeri ulu hati terberatnya. Terus terang, pasien ini karena dia mual sejak seminggu yang lalu, kita enggak begitu jelas pasti yang khas banget. Beliau bilang kadang-kadang nyeri ilang, nyeri ilang, nyeri ilang, gitu. Terus-usus. Bedsat, ECO, HS troponin, observasi EKG, ini seperti tadi, kita belum yakin. Kita belum yakin. Satu, saya mau membahas tentang LV aneurysm tadi. Karena memang betul ada beberapa ST elevasi, misalnya ini, ternyata ini pasiennya sebelum sudah lama, ST elevasinya. Sebenarnya infarknya misalnya sudah dua bulan, atau satu bulan lebih pokoknya. Satu bulan lebih. Ini dia bilang dua minggu. Harusnya sudah turun kalau dua minggu. Tapi kok masih terus? Tapi tadi seminggu ya. Oke, anggap saja dia yang awal-awal enggak begitu jelas. Dua minggu. Dia bisa masih ada ST elevasi. Dan itu terjadi karena aneurysm. Bentukan yang tidak normal dari ventricule wall. Terutama kita lihat dari echokardiografi. Kalau ECG-nya, bentuknya akan seperti ini. Masih ada persisten ST elevasi. Ada gelombang T yang inverted. Ini ST elevasi. Dan gelombang Q-nya terbentuk dengan baik. Terbentuk kurang lebih sekitar dua minggu. Terbentuk kurang lebih sekitar dua minggu. Nah, salah satu penelitian kriteria dari Dr. Smith adalah kita bisa membedakan kira-kira ini STEMI atau LVN-eurysm. Yaitu, ini dari penelitian Dr. Smith. Ada dua cara. Tapi cara yang paling sering saya adalah melihat ini. Dimana sih tempat yang paling rule dua? Rule dua adalah kita mencari salah satu lid dari V1-SW4 yang memiliki T wave paling tinggi dan kita bandingkan dengan KRS amplitude. Kita ukur, kita ukur gelombang T-nya, T-nya yang tinggi, kemudian kita ukur KRS amplitude-nya, kemudian kalau lebih dari sama dengan 0,36, 0,36 maka dia STEMI. Nanti kita tunjukkan caranya. Nah, jadi gelombang T-nya kita ukur, ST elevasinya kita ukur sampai gelombang T dari baseline. Kemudian KRS-nya kita ukur dari awal R sampai awal S. Contoh ini. Misalnya ini, ini STEMI atau enggak? Atau LVN-eurysm? Nah, kita lihat nih. Ini ke atas berapa? Gelombang T. Jadi bukan ST elevasinya saja, tapi gelombang T, tinggi T. Ini sampai T. Dari sini sampai sini gelombang T ada berapa? Dia dihitung ada 6 kotak kecil. Kemudian kita menghitung KRS. KRS-nya ada berapa? Ada 18 kotak kecil ke sana. T per KRS rasio 0,33. Ini saya dapat dari EMS12.com. 0,33. Kalau 0,33, kalau 0,33 berarti bukan suatu STEMI. Tetapi kalau lebih dari greater than equal 0,36, maka dia suatu STEMI. Sekarang kita lihat deh pasien kita. Mungkin enggak ini LVN-eurysm? Kita lihat yang paling tinggi mana? Di V3. Kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sementara kebawahnya ada berapa? Ini 1, 6, 7, 8, 9. 9 per 9, 0, 9 per 9 berapa? 1 kan? 1, 0, 0. 9 per 9 berapa? 1. Kalau 1 kan lebih besar daripada 0,36. Jadi ini sangat memungkinkan suatu STEMI, bukan suatu LVN-eurysm. Jadi tanpa kita menunggu ECO, kita bisa memastikan bahwa ini bukan suatu LVN-eurysm, tapi suatu ACS, suatu ST elevasi meokat infak. Dan memang kita harus akui bahwa kita itu kadang-kadang punya kelemahan pada membiak lansia. Salah satunya adalah pada pasien-pasien yang kita sebut sebagai artifikal tadi, apigastrik tim. Ini laporan kasus nanti teman-teman bisa cari. Ini dianggap seperti ACS, ternyata suatu STEMI. Kalau ini pada beliau, ini STEMI-inferior. Kemudian ini, juga epigastrik pain, wellness syndrome, tetapi epigastrik pain. Jadi tidak selalu kita bilang bahwa pada inferior, yang epigastrik pain pasti inferior. Tidak juga. Ini juga bisa. Wellness syndrome berarti proximal LAD, tetapi suatu epigastrik pain dan syncope. Kemudian ini juga sama. Kalau ini keluhannya adalah low back pain. Jadi di belakang, kayak nyeri di pinggang, atau mungkin agak naik sedikit, ternyata dia mengalami STEMI. Bahkan sampai harus diresusitasi. Jadi ada beberapa pasien yang memang gejalannya tidak khas, kita sebut atipikal. Ternyata atipikal itu merupakan signifikan independen predictor untuk in-hospital mortality. Kenapa? Karena kita sering meremehkan. Jadi tetap, walaupun keluhannya tidak khas, teman-teman harus tetap terliti untuk melihat ECG pasien. Kita kembali. Pasien ini kemudian kita planning untuk suatu primary PCI, tapi karena waktu itu kita harus menunggu, tenaga cat lab dan lain-lain datang, pasien saya masukkan ke ICU, dan ketika ada ICU dilakukan ECG ulang, kelihatan tambah jelas di V2, V3. Jadi ini sebenarnya perjalanannya masih suatu akut. Masih akut sebenarnya. Kalau akut seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi ada beberapa teman-teman yang menjawab, ini saya balikkan dulu. Jadi kalau pada pasien ini, apa yang benar sebenarnya? Benar, karena kita melihat ST elevasinya khas, ini suatu sindrom coroner akut. Dan kita ases sebagai STEMI, karena jelas bukan suatu LPNurism. Kalau dilihat ST elevasinya pakai kriteria guideline juga masuk. Kalau unstable angina harusnya nggak ada. ST elevasi kan? ST depresi atau bahkan ECG yang normal. Nah, gimana tindak lanjutnya? Gini, ketika kita nggak yakin, misalnya epigastric pain, onsetnya nggak jelas, ini kan seminggu. Nggak jelas ini kapan. Maka fibrinolelitik tidak ada tempat. Pokoknya kalau nggak yakin, jangan fibrinolelitik. Fibrinolelitik adalah kita yakin kurang dari 12 jam konsepnya, dan kita yakin itu suatu STEMI, bukan LPNurism misalnya. Itu berarti kita yakin untuk fibrinolelitik. Tapi kalau teman-teman udah, kalau saya sih, kalau udah berpikir, ini GG LPNurism, berarti kan teman-teman nggak yakin nih. Maka pilihannya adalah primary PCI. Dan memang harus dirawat ICU, dan harus dilakukan segera primary PCI. Jadi fibrinolelitik teman-teman lakukan ketika teman-teman yakin itu bukan alfoenorism, onsetnya jelas, itu baru fibrinolelitik. Tapi kalau nggak, jangan. Do no harm kepada pasien. Pilihannya adalah PCI. Terus apa yang harus kita belikan? Yang pertama, loading di APT, nitra deparin. Boleh nggak diberi PPI? Boleh. Kalau misalnya pasien ada risk bleeding, misalnya pantoprazol plus plopidogel itu cukup aman, masih bisa. Atau kalau saya, kalau ini suatu ACS, saya lebih sering memberikan suatu ticagrelor. Karena dia onsetnya lebih cepat dan potensi trombotiknya, antitrombotiknya lebih baik. Kemudian, apa yang saya lakukan? Saya lakukan angiografi akhirnya pada pasien ini. Apa yang kita dapat? Kita dapat total occlusi di bawah. Di left andro descending artery. Dan memang pasien ini sebenarnya adalah pasien dengan triple facial disease. Ada diabetes dengan triple facial disease. Kita di LCX ada lesi. Di RCA juga ada lesi. Tapi saya nggak sempat mewasukkan ke slide. Dengan segala pertimbangan, karena kita di rumah senti, kita belum bisa melakukan suatu emergency CABG. Jadi saya melakukan tindakan di pulpit facial saja. Kita lakukan PCA di sini saja. Kita lakukan tinggi flow 3. Cukup baik. Kita selesai. Nanti kita evaluasi kalau memang pasien mau complete reverse position, apakah mau si ABG atau yang lain. Kita pilih. Tapi intinya, saya hanya melakukan di pulpit saja. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. mungkin ada yang mau bertanya, kalau bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa, nanti kita tunda. Mau bawah, Mbak, Mas. Apa sudah jelas? Jadi ini ada yang tanya, TKG-nya 2 tablet. Aspilet minimal 2 tablet, bisa sampai 4 tablet kalau aspilet. Jadi kalau saya, kalau untuk STEMI, itu terus terang sekarang lebih senang dengan TKG. Walaupun di guideline, dia bilang bahwa kalau bisa, kalau mau trombolitik, jangan pakai TKG. Tapi ada kok penelitiannya TKG untuk dengan trombolitik itu ada. Dan cukup aman. Cuma memang belum masuk guideline. Kecuali kalau pasien kira-kira high risk bleeding, usia sudah lanjut, ada reward perjarahan, maka kita bisa pilih clopidogrel. Izin bertanya, STEMI, VFS, LVN, ada 2 cara. Nanti untuk slide-nya tadi dilihat ya. Oke, saya screen lagi. Yang tadi, ada pakai rata-rata. Jadi di rata-rata, V1 sampai V4. Kalau V1, V4 di rata-rata, kalau ternyata T sama GR sumplitutnya di rata-rata lebih dari 0,22, maka akut STS-3. Ini sudah diprediktir. Tapi kan males ya. Aku lebih senang. Pokoknya salah satu yang paling khas saya ambil lebih dari 0,36, maka di situ sebagai suatu stemming. VB. VB. Pasien dengan nyiri ulu hati, mual muntah, disetir, tidak merupakan akut, dan berarti B1 sampai akut, merasanya tidak nyaman. Jadi kalau pasien dengan, ini bisa, ini bisa, suatu unstable angina pektoris. Kalau tidak ada non-ST elevasi ACS, ini ya kita seperti unstable angina, kalau nggak ada enzim ya, minima non-ST elevasi ACS. Kemudian kita rujuk. Mas Marsuki, stemming pada LVH itu memang agak susah. Kalau LVH-nya sudah khas banget, dengan ada ST depresi di V5, V6, ada ST elevasi di V1, V3 karena LVH, maka memang betul bahwa kadang-kadang penentuan stemming pada LVH itu sulit. Dan kriterianya sampai sekarang belum memuaskan. PPI bisa mengurangi nyari pada angina, misalnya gambaran EKG tidak khas. PPI bisa mengurangi nyari pada angina, misalnya gambaran EKG tidak khas buat ACS dan terpon negatif. Kalau itu angina, ya harusnya PPI tidak bikin nyari berkurang. Itu menurut saya sih. Walaupun ini tidak masuk di guideline dan masih diperdebatkan, tapi kadang-kadang pasien tetap tak kasih nitrat saja. Dengan nitrat berkurang apa enggak. Tapi beberapa ahli bilang itu nggak bisa diperjadikan pegangan. karena pada pasien dengan epigastriquen karena GERD itu nitrat juga punya efek memperbaiki. tapi kalau PPI untuk angina jelas tidak bermanfaat kalau menurut saya sih. Kapan memilih PCI dan kapan memilih Fibrianalytic? Oke, tak lihat lagi ya. Tak tunjukkan lagi ya. Jadi intinya gini, ketika kita melihat pasien dengan EKG seperti ini, satu, kalau kita yakin itu onset-nya kurang dari 12 jam, karena Fibrianalytic itu harusnya kurang dari 12 jam. Paling bagus kurang dari 3 jam. Paling bagus kurang dari 3 jam, makin lambat, makin jelek. Sama sebenarnya dengan parameter PCI. Tapi intinya, ketika kurang dari 3 jam, itu Fibrianalytic dengan parameter PCI itu masih sebanding. Masih, ya manfaatnya masih enggak terlalu jauh banget. Tapi ketika di atas 3 jam dari onset, maka parameter PCI jelas lebih baik. Tapi penurunan manfaat dari Fibrianalytic drastis turunnya ketika di atas 3 jam. Maksimal kalau menurut guideline di atas 12 jam enggak ada indikasi. Jadi kalau teman-teman tidak yakin onset-nya, kapan Pak mulai nyirinya? Kapan Bu mulai nyirinya? Enggak jelas sejak kemarin. Sejak kemarin sudah 18 jam misalnya. Enggak yakin? Berarti jangan Fibrianalytic. Itu satu. Menurut saya. Kedua, ketika ECG-nya tidak jelas khas banget untuk ST elevasi ACS. Misalnya teman-teman ragu ini kayak LVN-urism pakai kriterianya Dr. Smith yang sudah saya ajarkan. Atau pada LVH ini LVH juga. ST depresi, DV5, V6, down slope, ada eselopasi, ada chest pain. Kalau ragu-ragu jangan Fibrianalytic. Kalau memang ragu-ragu, EKG serial, troponin, masuk ke cat lab. Saya jawab. Sebentar. Satu-satu ya. Oke. Mas Muhammad Nur. Kapan kita memberikan S-inhibitor pada serangan akut? S-inhibitor pada serangan akut kalau saya, itu biasanya saya berikan ketika pasien sudah selesai Fibrianalytic atau selesai primary PCI. Terutama kita berikan pada pasien-pasien dengan infak anterior karena kita mau mencegah cardiac remodeling. Tapi karena pada proses primary PCI maupun proses trombolitik itu kadang-kadang bisa terjadi gangguan hemodinamik, tensi turun, dan lain-lain. Jadi biasanya saya agak tunda itu untuk pembelian S-inhibitor. Tapi ya, boleh saja diberikan di depan, tapi kalau saya berikan pasca trombolitik atau pasca primary PCI. pada pasien dengan stemmy, stemmy anterior. Pada lansia, pada lansia ketika teman-teman takut itu gliding, intinya pilih Clopidogrel. Clopidogrel 300 sama Aspilet 160-320. Kalau teman-teman mau primary PCI ya terpaksa Clopidogrelnya 600 mili. Itu tetap harus diberikan. Likagrelor kalau teman-teman itu lansia di atas 70 tahun, apalagi kalau di atas 80 tahun, mungkin lebih baik dihindari. Kasus uap, EKG T-inverted, kalau yakin, T-inverted, kemudian pakai salah satunya dengan nitrat membaik, kemudian EKG serial masih tetap, apalagi kalau tambah jelek, atau ada perbaikan pasca nitrat, berarti dari itu malah perubah, maka ada tempat untuk loading DAPT dan statin dan dirujuk untuk evaluasi lebih lanjut. Cek enzim dan lain-lain. Comorbid, DM, apakah ada tempat untuk memberian ARNI? Sama. Kalau pasien itu heart failure, jelas ada indikasi untuk memberian ARNI. Tapi kalau tidak heart failure kan tidak ada. Yang ARNI pada pasien dengan ACS, itu saya belum pernah baca. Tapi kalau ARNI pada pasiennya ACS dan kemudian heart failure, saya kira ada tempat. Tapi kalau khusus dengan ACS saja tidak ada tempat. Tapi kalau pada stemi anterior, pada pemberian S-inhibitor, sudah ada risetnya. Aspirin pada pasien tetap. Pada pasien mau diberikan Fibrinoid itu harus diberikan aspirin. Wajib. Jadi awal-awal di depan Mas Muhammad Nur harus diberikan clopidogitur sama aspirin pada pasien diberikan Fibrinoid. Pada nitrat ada stemi inferior. Hipotensi apa? Boleh diberikan asal ini Dr. Ega nitrat pada stemi inferior tetap boleh diberikan asal tidak ada RV infak. Jadi dicek dulu lid ventricle kanan. Kalau dicek lid ventricle kanan tidak ada infak, maka boleh diberikan nitrat. Jangan raku-raku. Mbak Ayu atau Dr. Ayu, dokter izin bertanya, pasien dengan datang gejala atipikal usia mudia 20-30 tahun. Apa perlu kita EKG untuk menyingkanan SKA, dokter? Ini hubungannya sama dengan kos lagi ketika kita merasa bahwa kita ada risk faktor misalnya dari keluarga, kemudian dia hipertensi, merokok, dan lain-lain. Saya kira lebih baik di ECG. Gimana kalau pasien sama seling, tidak ada faktor risiko? Mungkin bisa enggak. 20-30 bisa enggak. Tapi kalau ada faktor risiko, menurut saya lebih baik di ECG saja. Apalagi saya pernah dapat pasien usia 30 tahun STEMI. Itu pernah dapat. Tapi memang gejalanya khas. Kalau gejalanya khas, saya belum pernah dapat kalau yang usia muda. Cuma dari beberapa jurnal dan penelitian bilang bahwa yang tidak khas itu malah sering pada usia muda atau usia lanjut. itu tidak khas. Jadi menurut saya kalau ada risiko faktor, lebih baik di ECG. Ada. Kemarin sudah disampaikan Mas Haris, kemarin sama dokter, ada kriteria dari dokter Smith juga, empat formula ada di YouTube saya. Sudah. Kemarin. STEMI dengan Maliknan Early Revolution ada di sampaikan oleh dokter Irfan. Ada di YouTube saya yang kemarin saya upload terakhir. Nanti bisa dibaca empat formula. EKG OMI untuk artis apa sama STEMI akut? Kalau OMI, kalau pasiennya stabil ya nggak perlu diapa-apain. Tapi kalau pasiennya OMI, old meokat infak betul, old meokat infak. Old meokat infak yang betul itu gimana sih? Ada gelombang Q, kemudian ada ada gelombang Q, kemudian ada apa namanya, T-nya udah naik lagi. Itu jelas sudah old. Itu benar-benar old. Benar-benar old. Karena kadang-kadang Q, T-nya masih ke bawah. Itu juga bisa old, tapi kalau yang benar-benar udah lama, kalau udah balik lagi, T-inversinya udah balik ke atas. Itu berarti udah. Kalau OMI, kemudian pasiennya di dada, ya kita ases sebagai unstable angina, tapi dengan old meokat infak. Jadi bukan STEMI, masuknya ke unstable angina. Kalau itu old meokat infak. Berarti nggak ada ST elevasi ya. Nggak ada ST elevasi. Beda kalau ternyata kita lakukan troponin, ternyata troponinnya naik. Kita masih harus berpikir tuh, GG ini sebenarnya suatu ST elevasi yang mengalami revolusi, perubahan ECG yang cepat gitu. Bisa. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kita hari ini saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti kalau masih belum jelas, bisa diulang lagi. pesen saya sih, kalau pada pasien dengan epigastric pain, harus tetap hati-hati. Ini benar-benar epigastric pain. Dan di rumah sakit lain, udah di USG abdomen. Dipulangkan pasien ini. Jadi kasian banget. Oke, saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.